Halo, selamat malam semuanya. Ya, kita akan mulai ya. Malam ini kita akan ngomong tentang kalau misalnya orang habis join, biasa mereka udah pernah lihat produknya, atau pernah di-introduce, mungkin cuma 1-2 produk itu. Tapi produk Atomi itu kan banyak sekali kan? Jadi hari ini kita akan belajar gimana cara kita lihat Atomi itu punya apa aja, dan gimana cara shoppingnya. Jadi saya bakal ngomong semuanya dari sisi consumer, bagaimana cara belanja, bagaimana cara lihat ada apa aja di Atomi, belanjanya bagaimana caranya, website-nya mesti gimana aja, tanpa kita ngomongin sisi bisnis atau ngembangun bisnisnya, itu nanti akan ada di session berikutnya lagi ya. Oke, nomor 1 yang perlu kita kerjakan. Kalau habis join, welcome to Atomi. Lalu biasanya sponsornya teman-teman tuh langsung kasih ID-nya, password-nya, terus cara ngeliat barangnya. Kita, bagusnya tuh sekarang kita udah punya apps, jadi nggak perlu komputer, nggak perlu ketik-ketik di browser, padahal kalau mau ketik di browser bisa juga www.atomi.com.id atau itu kalau di Indonesia. Kalau di Australia, slash AU. Tapi kalau mau gampangnya, kita bisa download apps. Jadi mau pakai iPhone atau mau pakai Android, itu bisa masuk ke dalam Play Store. Dari Play Store itu cari yang namanya official Atomi Mobile. Jadi seperti ini ya, logonya, jangan salah. Cari logo seperti ini, di-download, setelah di-download, dibuka application-nya. Nah, pada saat teman-teman buka, pasti keluarnya seperti ini. Disuruh login. Disuruh login dulu. Nah, dimasukin lah. Tadi ID yang dikasih sama sponsor Anda, sama password-nya. Lalu bisa di-tik Remember My ID sama kit login. Jadi tiap kali kalau masuk ke apps ini, jadi nggak perlu login bulat-bulat. Jadi selalu udah login terus ya. Terus jangan lupa dicatat ID-nya. Jangan sampai hilang. Coba tolong dicatat di HP. Supaya ID dan password-nya jangan pernah lupa. Ini penting sekali buat pelanjar. Berikutnya. Nah, alis masuk, biasa kita langsung keluar pop-up-pop-up. Pop-up seperti ini. Jadi kalau saat ini, adanya kalau ini di website ini, pas kita masuk ke website Australia, ini pop-up-nya tentang promo. Biasa dia kasih pop-up tentang promo-promo, tentang ada announcement, ada pengumuman-pengumuman baru, ada perubahan-perubahan baru. Biasa keluar pop-up seperti ini. Lalu semua pop-up-pop-up ini kita tinggal close aja. Setelah tutup, baru kita masuk ke halaman paling depan. Halaman paling depan seperti ini. Lalu kita, ini, di situ kita tahu, oh ini kita masuknya, page-nya kita sekarang lagi di mana? Nah, padahal kita lihat Atomi AU. Artinya, oh kita masuknya di Atomi Australia. Nah, kalau teman-teman mau telepon customer contact center, kalau misalnya tahu barang yang nggak nyampe atau apa, ini selalu bisa, selalu ada telepon dan ada email yang bisa dihubungi di sini. Kalau misalnya mau lihat compensation plan, compensation plannya Atomi, ini selalu ada di sini. Jadi kalau di Australia bahasa Inggris, kalau misalnya di Indonesia bahasa Indonesia, dan ada juga yang namanya CH Atomi. CH Atomi ini apa? Adalah Atomi Channel. Atomi Channel itu nanti kita bisa lihat seminar-seminar, atau bisa lihat produk-produk apa sih yang baru, atau produk-produk apa sih yang paling hot saat ini, gitu. Nah, Atomi Channel-nya itu per negara beda-beda. Jadi kalau di Australia, bahasa Inggris. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia. Di Jepang, bahasa Jepang, gitu. Macem-macem channel Atomi di seluruh dunia. Itu setiap kita ada meeting di-upload, setiap ada produk baru di-upload, informasi-informasi produk, ini ada di dalam channel Atomi. Jadi kayak TV-nya Atomi. Lalu kita masuk ke yang tiga bar seperti ini. Klik tiga bar ini, akan keluar seperti ini. Nah, keluarlah nama member-nya. Saya pakai salah satu member saya, family member saya. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau misalnya mau lihat, oh, di bawah kita ada siapa aja sih, gitu. Atau kita mau cek, gitu. Pada saat kita joinin orang baru, gitu. Atau kita mau lihat, oh, di dalam tim kita ada siapa aja. Kita bisa klik ini, Lineage. Nah, kita bisa lihat pohon kita seperti apa. Nah, di Line, pada saat kita klik itu, informasinya lengkap sekali, ya. Lineage kita, gitu. Pada saat kita, jadi langsung kelihatan, oh, di dalam Lineage itu bukan cuma ada namanya aja, tapi juga bisa ada pembelanjaannya berapa, kapan orang itu join, terus pembelanjaan terakhir kapan. Nah, pembelanjaan terakhir ini penting sekali karena kalau jadi konsumernya Atomi, itu harus belanja minimum satu kali setahun. Amountnya berapa aja. Nah, jadi di sini kita bisa selalu ngecek, oh, terakhir saya belanja itu tanggal segini, ya. Jadi kan kita bisa lihat, oh, ya, udah mau satu tahun artinya ada perlu belanja lagi. Kalau enggak, membershipnya akan dihapus sama Atomi karena dipikir kita nggak perlu. Karena dipikir Anda nggak perlu Atomi karena satu tahun aja nggak ada belanja satu kalipun. Oke? Jadi di sini penting sekali kita bisa cek pembelanjaan kita terakhir kapan. Lalu juga orang-orang di bawah kita. Kita bisa cek, gitu ya, dia belanja terakhir kapan. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat di sini ada yang namanya Affiliate Center. Affiliate Center ini adalah pusat pelatihan Atomi, gitu, yang ada di kota Anda. Hopefully ini di kota Anda, ya, karena di Indonesia itu ada banyak sekali, di Australia juga ada banyak, gitu. Nah, ini biasanya di-assign, ditentukan, dipilih sama orang yang registrin Anda. Jadi orang yang registrin Anda, lihat kira-kira Anda bakal bisa di-support atau suka sama center yang mana yang kira-kira bisa membantu Anda, gitu. Nah, kegunaan center itu adalah kalau mau lihat barang Atomi, mau coba sample-sample produk Atomi, atau mau latihan, atau mau lihat trading produk, apa di kota Anda, nah, Anda bisa ke center itu. Di center itu Anda bisa dibantu, dan juga kalau mau kirim, kirim-kirim pasangan, gitu, kalau di bawah nilai minimum, kan biasa kena ongkir. Nah, tapi kalau kirim ke center itu, nanti Anda pick up sendiri, itu gratis. Berapapun besarnya orderan Anda, berapapun kecilnya orderan Anda, nggak akan kena ongkir kalau dikirim ke center. Itu, itu aja tentang lineage. Ya, lalu di situ juga kita bisa, bisa lihat, di bar itu pada saat kita, ada klik yang namanya My Office, nah, di situ kita bisa cek, oh, ada poin TV kita berapa ini, 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 jadi pembelanjaan kita, kita bisa cek poin kita, sekarang ada berapa sih, gitu, karena setiap belanjaan ada poinnya, dan kita nggak usah worry tentang komisi, segala macam, karena kan kita masih consumer, kita nggak usah, nggak usah pusing yang lain, yang lain, tapi yang kita perlu lihat adalah, poin kita masuk nggak nih, kalau poin kita masuk, artinya belanjaan kita masuk, gitu. Kadang-kadang, apalagi yang di Indonesia, gitu, ada yang bayar pakai virtual account, terus lupa dibayar, TV-nya nggak akan masuk, nggak akan diproses orderannya. Nah, kita balik lagi ke, ke ini, ke bar yang tadi tiga ini, kita lihat lagi, ada apa lagi yang ada di sini. Di dalam sini, biasa yang saya, kalau misalnya kita mau mulai shopping, bagaimana? Oke, kita klik nih shopping mall. Di sini juga kita ada track my order, ya, kalau mau lihat pesanan kita, ada sampai apa belum, ada order history, nah, sekarang kita ke shopping mall. Pas kita klik shopping mall, nah, kita lihat, oh, ada produk-produk yang best seller, gitu, atau ada produk-produk promo. Biasanya produk baru atau produk promo, itu di halaman paling depan. Tapi kita bisa juga masuk ke dalam, apa, line produk yang ada kategori kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari, gitu, atau bagian beauty, atau bagian makanan, itu ada bagian-bagiannya. Tapi kalau kita mau scroll dari depan aja, itu pasti dimulai dari produk yang lagi promo, atau produk yang paling baru. Contohnya di Australia, ini kita lagi ada bundle promo, gitu, harganya lebih murah, sama PV-nya naik, PV-nya ditambah. Kita lagi ada promo seperti ini, Hemohim dan lain sebagainya, itu bisa dilihat seperti itu. Kita lihat di Australia, sekarang kita udah punya 109 item, dan ada, ada 7 halaman. Jadi kita bisa scroll, 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 lihat ada barang apa aja yang ada di negara itu. Misalnya sekarang saya mau, oke, saya mau ambil ah promonya. Karena kalau promo itu, di Atomi itu biasa, mesti cepat-cepat, karena seringkali cepat sekali habisnya. Jadi perlu cepat-cepat. Oke, terus kita klik, kita add ke basket. Nah, pas kita add di basket, lalu ada nih, kita di shopping cart, kita akan ada kelihatan seperti ini. Kita lanjut sebentar. Oke, setelah kita lihat, lalu shoppingnya, di shopping cart kita udah masuk barangnya, lalu kita klik order all. Udah kita klik order all, kita akan masuk ke tabel seperti ini. Lalu kita isi-isi aja tinggal gitu. Oke, kita, nah di sini selalu ada yang namanya sale date. Sale date ini artinya kita pilih poinnya mau masuk ke hari apa. Nah, biasa di Atomi itu kita ditawarkan poinnya bisa masuk ke hari sebelumnya, hari ini, atau hari besokannya. Jadi, Anda bisa pilih sendiri. Lalu diisi lah, mobile number, phone number, email address, sender, itu perlu diisi. Lalu shipping informationnya perlu diisi. Di shipping information ini, di sini juga bisa, kalau kita mau pilih dikirim ke center, ada, kita tinggal take gitu, dikirim ke center. Maka, barang kita akan dikirim semuanya ke center, dan kita nggak bayar rongkir. Tapi kalau kita udah, kalau di Australia minimum 100 dolar, bisa free delivery seluruh Australia. Jadi, 100 dolar itu kan agak mudah ya, kalau di Australia gitu. Jadi, mendingan dikirim langsung aja ke rumah kita masing-masing. Oke. Nah, ini setelah semuanya diisi, di confirm order. Lalu kita masuk ke halaman payment, seperti ini. Dan semuanya kita, kalau di Australia dibayar pakai credit card. Nah, pakai credit card, lalu kita pilih, nanti pas delivery-nya, mau pakai tangan-tangan, mau signature required, atau, atau, post-nya boleh ditinggal di depan pintu. Jadi, Anda pilih sendiri. Lalu, ordernya di confirm. Di confirm, ya, ordernya udah langsung approve gitu. Udah, udah langsung dibilang, apa, thank you for your purchase, segala macam. Jadi, udah selesai. itu very-very straightforward, sangat-sangat lebih simple gitu ya, sistem yang di Australia. Karena cuma satu macam caranya. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana kalau yang di Indonesia? Kalau kita mau belanja di Indonesia, bagaimana? Oke. Karena kita dari region Australia, pas kita balik ke sini, kita ada yang namanya kan setting. Ya, setting ini. Nah, kita klik setting. Nah, di setting itu, pada saat kita lihat region. Region-nya itu ada, pada saat kita klik region, itu ada macam-macam. Ada negara-negaranya baru keluar. Lalu kita pilih Indonesia. Kita klik Indo. Nah, lalu keluar seperti ini, pas kita klik Indo. Jangan, jangan bingung, nggak apa-apa, di restart. Restart-nya nggak, bukan restart HP, restart application ini aja, tapi Anda akan masuk ke, atau Mi application yang Indonesia. Jadi, nggak apa-apa. Kalau keluar seperti ini, di klik OK aja. Nah, langsung masuklah ke shopping mall Indonesia. Itu barang-barang Indonesia keluar. Itu kita bisa klik, semua barang-barang ini, kalau misalnya kita klik di barangnya, di sini, kita akan keluar produk info barang itu. Nah, kalau misalnya kita mau beli, baru kita klik ke shopping cart, ke keranjangnya, masukkan ke keranjang. Jadi, misalnya Anda sudah pilih-pilih nih, ada, ini kan ada bagian-bagiannya nih, ada, kalau kita lihat dari semua, itu yang ada semua, ada Hemohim, Health, Beauty, Hairbody, Living, Makanan, segala. Kalau sudah selesai, kita klik ke shopping cart. Nah, di shopping cart kita bisa lihat lagi, kita bisa lihat rangkuman, semua yang, semua belanjaan kita, sudah benar apa enggak. Kalau sudah benar, kita bisa pesan semua. Lalu, kita isi, seperti tadi, tanggal pembelian, nomor HP, nomor telepon. alamat itu bisa otomatis keluar alamat, di mana ID itu sendiri. Jadi, ID Anda sendiri punya alamat ini, kalau misalnya mau kirim ke alamat ini, jadi Anda enggak perlu ketik-ketik macam-macam. Tapi, kalau misalnya kita mau ketik alamat baru, nah, ini ada pilihannya. Mau nama sesuai penerima, sama dengan nama pemesan, atau alamat pengiriman baru, atau ke pusat pelatihan. Seperti tadi. Kalau kita mau kirim ke alamat baru, kita bisa kasih saudara, misalnya ya, kita isi penerimanya, nomor HP-nya, alamatnya. Nah, di Indonesia, alamatnya caranya, ini harus dicari, kalau di Australia kan, cuma ada di kode post aja, terus bisa tinggal diketik itu alamatnya. Nah, kalau di Indonesia itu harus dicari, seperti ini. Diklik, dan alamatnya itu enggak boleh pakai, ingat ya, alamat yang dimasukkan itu, jangan pakai titik, koma, garis miring, tanda pagar gitu, itu enggak bisa, enggak bisa, RT 007, RW 001. Jadi, jangan kasih garis miring, jadi tulis aja RT 007, gitu, jadi kayak tulis nomor 7, tulis nomor 7, jangan tulis, jangan tulis seperti ini, misalnya, nomor titik 7. Ini pasti enggak bisa. Jadi, enggak boleh pakai titik, enggak boleh pakai koma, enggak boleh pakai pagar, enggak boleh pakai tanda miring. Jadi, semua ketikan tulisan biasa. Terus, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, morgensinya ini harus kita cari. Oke, harus kita cari, supaya nentuin kode posnya apa. Nah, di sini kita ada, bisa nge-scroll gitu, oke, provinsi, pas di-scroll gitu, provinsi apa, dari provinsi apa, nanti keluar pilihannya. Pas habis kita pilih provinsi, keluar pilihan kabupaten, keluar pilihan kecamatan, lalu baru keluar kode posnya. Pas, Anda kerjain ini, very, 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 very simple, pas sudah mulai, bisa dikerjain. Lalu pembayarannya, pembayarannya ada dua macam, pembayaran bisa pakai kartu kredit, atau pakai virtual account. Nah, pakai virtual account itu kecenderungannya, pengirimannya itu lebih cepat, biasanya, gitu, prosesnya lebih cepat, asal virtual account langsung dibayar. Jadi, kalau Anda bayar, itu biasa ada jangka waktunya, beberapa jam gitu, harus sudah, harus sudah dibayar. Pakai virtual account yang, mungkin teman-teman udah biasa ya, pakai virtual account-nya, bisa dari bank, banyak bank kok, enggak ada di BCA aja. Contoh, misalnya, kalau Anda mau pakai virtual account, udah klik virtual, udah, tadi udah diklik virtual account-nya, lalu, dilihat barang-barangnya, udah, apa, udah kelihatan keluar lotaunya, lalu bank transfernya, virtual account-nya ini mau kemana? Ini ada, ada BCA, BNI, dan selain sebagainya. Lalu bisa dipilih, lalu klik proses. Nah, setelah diproses, akan keluar seperti ini. Pesanan Anda telah ditambahkan, nomor pesanannya sekian, namanya sekian. Nah, lalu keluar nomor virtual account-nya ini, yang Anda bisa langsung, internet banking ke BCA, dengan transfer dana ke virtual account. Pesanan Anda seperti itu, lalu keluar. Pesanan selesai. Nah, ini kelihatan ditutup tanggal berapa? Nah, ini sebelum jam segini, tanggal segini, sebelum jam segini, Anda harus sudah bayar. Kalau enggak, pesanannya akan gugur ya. Terus, lalu lanjut belanja. Dan biasanya, kalau belanja, bayarnya pakai virtual account, poinnya enggak langsung nambah saat itu, tapi poinnya nambah setelah dibayar. Ya, lalu kita lihat ada apa lagi? Selain kita ada shopping, kita lihat, kita ada, ada juga cara shopping. Satu lagi, ini cuma berlaku kalau Anda di Australia, karena di Indonesia belum ada adjimol. Nah, kita akan lihat adjimol. Adjimol itu adalah seperti Amazon. Jadi, kalau Anda lagi di Australia, itu bisa pesan barang-barang dari Korea, langsung dikirim ke rumah Anda di Australia. Australia, New Zealand, terus beberapa negara di Europe, itu bisa, cuma sayang adjimol belum masuk Indonesia. Jadi, Anda bisa, kalau bisa, bisa klik adjimol, bisa masuk ke website-nya, kayak belanja, seperti tadi, gitu, belanja apa saja, semuanya dalam Korean won, lalu dikirim di shipping, shipping-nya itu, kalau belinya terlalu sedikit, ya, karena shipping-nya agak mahal, dan biasanya nyampe-nya 2 minggu, setelah Anda pesan, nyampe 2 minggu. Itu, kalau misalnya pesan barangnya banyak, dan berat, itu baru worth it. Karena, kalau misalnya belanja cuma 1 macam, atau 2 macam, itu ongkos kirimnya, minimum sekitar 35 sampai 40 dolar. Oke, ya, ini ya, ini aja, yang perlu diketahui, kalau misalnya mau belanja-belanja, dan selain itu, kalau mau belanja barang Korea, di Indonesia, atau di, atau di sini, selalu hubungin, hubungin team leader Anda, kalau yang di grup yang di Ambon, yang di Jakarta, itu bisa hubungin saya, hubungin team leader masing-masing, karena mereka bisa mengurus, memberikan price list, katalog, gitu ya, barang-barang Korea, apa yang bisa dikirim, yang bisa Anda order, kalau di Australia, aku juga bisa, sudah punya sendiri price list-nya, bisa pesan barang-barang Korea, apa saja, dan harganya itu sudah termasuk ongkir, kalau pesanan minimum 100 dolar, sama barang Australia. Oke, dan yang paling terakhir, kalau misalnya Anda mau lihat, aduh Atomi, mau cepat, mau tetap in the loop, gitu ya, mau lihat, barang-barang apa lagi, yang ada di Atomi, ada barang-barang baru, nggak ketinggalan news, nah ini bisa, coba lihat di follow, di sini, di follow di Facebook, follow di Insta, follow di Ben, jadi Anda bisa tinggal klik-klik, klik subscribe, gitu ya, atau di like, atau jadi follow Facebook-nya, atau Insta, Atomi Australia, itu masing-masing beda ya, Atomi Australia, atau Atomi Indonesia, itu mereka punya Facebook dan Insta masing-masing, juga YouTube channel masing-masing, jadi bisa tolong di like, plus, channel Atomi, itu juga bagus-bagus isinya, gitu, jadi kalau bisa ngelihat produk yang paling hot saat itu, gitu, bisa ngelihat semua training-training, bisa ngelihat kesaksian member, kesaksian produk, bisa dilihat dari produk member, sama ada, kalau ada seminar-seminar, biasanya di upload di channel Atomi, terus Anda bisa lihat, kalau channel Atomi di Indonesia, dia bisa semuanya dalam bahasa Indonesia, gitu ya, atau di translate, ada produk hair care, misalnya Anda bisa lihat, oh Atomi, tentang Atomi, oh Atomi ada kacang-kacangan, terus ada produk show yang baru, jadi channel Atomi itu dynamic sekali, banyak sekali berita-berita baru, dan Anda bisa juga like your leaders page, jadi misalnya di timnya Legion di Medan, atau di timnya Susan di Ambon, terus juga bisa like leaders kita, seperti Jack sama Fen punya website, atau Fish punya Facebook, gitu, mereka selalu, selalu promote gitu, barang-barang apa yang lagi hot, barang-barang yang baru, atau ada tips, atau ada hack, atau ada make-up hack, gitu mereka bisa share-share, jadi bisa, tanya sama leader Anda, eh page apa nih yang perlu di follow, gitu, jadi bisa follow beberapa page, atau Mi leader yang ada di kota Anda, ya, seperti itu aja, kira-kira, jelas kah, ada pertanyaan enggak, sampai di sini, ada pertanyaan, tentang shopping, tentang barang-barang, ada pertanyaan enggak sampai sini, ini, semoga Azamu bisa masuk ke Indonesia, kayaknya tapi susah kali, soalnya, soalnya ada pajaknya, di Indonesia, kalau di Australia, barang yang masuk ke Australia, masih bisa, tax-free, kalau di bawah, di bawah seribu dolar, kalau di Indonesia, kayaknya agak susah masuk edgimow, karena ada pajak, Ci, mau tanya, itu saya lihat, kemarin ya, saya lihat, sudah lama sih, enggak lihat, di Atomi Australia, enggak ada vitamin C ya, kenapa gitu ya, enggak ada, karena di Australia, itu ketat sekali TGA-nya, jadi semua yang ada nama tulisan vitamin, itu susah sekali masuknya, gitu, jadi vitamin C, vitamin D, vitamin B, pokoknya yang ada tulisan vitamin gitu, atau, makanya kayak, Alaska Omega, itu masih dianggapnya food, jadi kalau udah dianggap vitamin, kalau udah dianggap health supplement, itu, sulit sekali izinnya, lama sekali ngurusnya, makanya hemohim, kayak pomegranate jelly, itu semuanya masuk, tipenya, dibilangnya kategorinya food, kalau udah ada vitamin, kan susah, makanya kayak BB cream, sama healthy glow, juga enggak boleh ada tulisan, SPF, sunscreen protection, karena itu udah termasuk health, health product, kalau udah termasuk health, atau medicinal, medicinal product, di Australia itu susah sekali masuknya, lama izinnya, ya, asik lah di Indonesia, sudah ada, sudah ada enzyme, sudah ada vitamin C, ya, kita belum nih, aku lihat pertanyaan di chat, sebentar, mungkin bisa ditemukan 10 menit, bisa, oh, oke, enggak apa-apa ya, tapi aku rekam kok, nanti ini juga, aku bakal share ke YouTube, untuk grup kita, untuk intern group kita aja, nanti ada YouTube-nya, oke, bagaimana cara kirim dari Korea ke Eropa, sebentar ya, coba aku lihat dulu di Ejimol, itu udah ada, udah ada, bisa kirim ke negara mana, nah ini ya, kalau kita lihat nih, Ejimol udah ada di negara-negara ini, sayang, Novi, sorry, Belanda belum ada, ya, di Europe adanya di sini aja, United Kingdom, France, Italia, Switzerland, Portugal, jadi, kita bisa pesen langsung dari Korea, langsung dikirim ke, langsung ke negara masing-masing, jadi kayak kita pesen dari Amazon gitu, langsung dikirim ke rumah, tapi cuma berlakunya di negara-negara ini aja, jadi kita bayar pakai Korean won, jadi pakai kredit card gitu, dicatai Korean won, terus sama ada shipping fee-nya, dan barangnya sebenarnya, Ejimol udah, udah lumayan juga sekarang, tambah-tambah udah banyak, jadi kalau yang belum ada di sini, ya harus tergantung sama leadernya, untuk kirim barang negara-negara yang belum ada di sini, padahal nih, asik juga nih, misalnya ya, kalau aku masukin ke negara Australia misalnya, barang-barang yang bisa masuk tuh, jadi seperti ini, Ejimol, jadi tinggal, tuh, outdoor touch aja udah masuk, barang-barangnya tuh lumayan, tetap, langsung dikirim ke rumah, ya seperti itu, bayar rest di Kalika, udah berapa banyak, banyak juga ya barangnya, di Ejimol, ya gitu, ada pertanyaan lagi, kita bisa sampai di sini dulu, nanti aku akan, thank you semua, malam ini yang sudah bergabung, thank you, nanti aku kirim YouTube-nya ya, thank you, good night, bye-bye, 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 Terima kasih.